Sebagai salah satu kejuaraan berlevel Super 500, Indonesia Master masih menjadi salah satu kompetisi yang berhasil didominasi oleh skuad Ibu Pertiwi. 25 gelar juara berhasil ditorehkan skuad Garuda dengan rincian 9 gelar dari Ganda Putra, 7 gelar dari Tunggal Putra, 6 gelar dari Ganda Campuran, 2 gelar dari Ganda Putri, dan 1 gelar dari Tunggal Putri yang diraih oleh Adrianti Firdasari. Lantas, seberapa hebatkah seorang Adrianti Firdasari hingga hanya dirinya yang berhasil menjuarai ajang ini? Sama saya Sasa Bila Putri, inilah Magista 8. Nama Adrianti Firdasari mungkin tak stener Susi Susanti atau Maria Christine. Hal ini mungkin dikarenakan, pada usia keemasannya, Indonesia memiliki banyak sekali algojo di sektor ini. Ya, sebut saja pemain-pemain seperti Maria Christine, Belatrix Manguputi, Maria Febe Kusuma Suti, maupun Linda Wenifanetri, bisa dikatakan merupakan rekan seangkatan dari Adrianti Firdasari. Namun siapa sangka, namanya justru tercatat dalam sejarah kejuaraan bulu tangkis Indonesia Master, lantaran dirinya menjadi satu-satunya Tunggal Putri Indonesia yang pernah menjuarai ajang tersebut. Adrianti Firdasari yang akrab aku panggil Kak Firda ini mulai memperkuat timnas bulu tangkis Indonesia sejak usianya masih 18 tahun. Namanya mulai dikenal di kalangan badminton lovers Indonesia setelah dirinya berhasil menjuarai ajang SEA Games 2005. Dengan postur yang tinggi, gerakan yang lincah, dan juga drop shot yang mematikan, Kak Firda pernah memberikan kejutan dengan mengalahkan Tunggal Putri Ranking 1 dunia, yaitu Zomi dari Hong Kong, dan juga Tan Rasmussen, yang sebelumnya menjuarai kejuaraan Denmark Super Series. Kak Firda ini juga sudah beberapa kali memperkuat tim Sudirman Indonesia, seperti saat mendapatkan medali perak pada Piala Sudirman 2005 di China. Tapi sayangnya prestasi Kak Firda ini nggak bisa dikatakan sekonsisten itu ya guys. Dengan ranking tertinggi di peringkat 15 dunia, membuat dirinya kerap kali terhenti di babak-babak awal karena harus bertemu dengan pemain-pemain unggulan. Meskipun bisa dikatakan kurang beruntung, Kak Firda ini tetap disegani loh oleh lawan-lawannya. Karena pemain jebulan Bebe Jaya Raya ini memiliki cara bermain yang cepat dan bervariasi, dan juga semangat daya juang yang tinggi. Setelah terakhir kali menjadi juara adalah di ajang Dutch Open 2006, selang 8 tahun kemudian, disinilah sejarah Indonesia Master tercipta. Kalau dilihat dari pemain-pemain yang turun sih, Indonesia Master waktu itu belum seber gengsi yang sekarang ya guys, yang diikuti sama pemain-pemain nomor wahid di dunia. Dan tim badminton Indonesia pun berhasil mengirimkan 4 serikandi di babak semifinal sektor Tunggal Putri yang diadakan di kompleks olahraga Jakabaring Palembang. Dan di partai final, Kak Firda harus bertemu dengan juniurnya Ruseli Hartawan yang secara mengejutkan berhasil tampil impresif hingga partai puncak. Bisa dilihat ya guys, disitu Ruseli masih kelihatan kayak anak kecil banget. Masih kelihatan unyunyun gitulah, beda banget kalau sama yang sekarang. Dan hanya dengan kurun waktu kurang lebih 30 menit, Kak Firda berhasil mengakhiri perlawanan dari Ruseli untuk menorehkan sejarah bagi badminton Indonesia dengan dua set langsung. Sayangnya gelar ini rupanya menjadi gelar terakhir bagi Kak Firda. Karena satu tahun kemudian, tepatnya di Indonesia Master 2015, dia harus mundur di tengah pertandingan lantaran cedera lutut yang tak tertahankan. Karena bayang-bayang cedera yang terus menghantuinya, Kak Firda pun memutuskan untuk gantung raket dan meneruskan karirnya sebagai pelatih di PBJ Raya hingga sekarang.